MPLI, kemungkinan akan ada muka-muka baru ya Dalam live IG herarki AP, Papi mengatakan bahwa Araki Hoshi akan berfokus untuk meraih juara MPLI dan M3 dengan menunjukkan wajah-wajah baru Namun gak pernah bilang pensi loh, MPLI bercanda, kagak MPLI targetnya juara guys, catet guys, MPLI targetnya juara, gak ada saya Fokus apa, kemarin saya bilang fokus M2, di C, di I ini, di bulir manetizen Saya bilang nih sekarang ya, catet sebaring di TikTok, MPLI fokus juara, ya MPLI fokus juara M3 fokus juara, udah, gak pake banyak bacot sih, target itu juara Juara dong, harus juara, ya MPLI, MPLI, kemungkinan akan ada muka-muka baru ya Tungguin guys, ya MPLI Tapi target kita juara ya guys, target kita juara, saya kasih tau Uniknya pada postingan di akun MAMOBA, Araki Hoshi selaku coach Araki Hoshi mengucapkan welcome kepada Araki Lemon dan Jelly Boy Yang disematkan dengan nama Araki di depan nama Jelly Boy, menjadi Araki Jelly Boy Welcome Araki Lemon and Araki Jelly Boy, thank me later Komenan tersebut menarik perhatian netizen di kolom komentar Sebelumnya di akun IG Alter Ego Esports, terdapat postingan terima kasih kepada Jelly Boy seperti menunjukkan sebuah perpisahan Ditambah lagi adanya diskusi serius antara Jelly Boy dengan Araki Hoshi Manager dari Araki Hoshi yakni Bram juga mengatakan bahwa bakal ada kemungkinan untuk Lemon bermain di MPLI 2021 nanti Saya tidak berpikir demikian karena jika Lemon ingin bermain, ia akan mengatakan hal ini kepada Achille Setelah itu Achille akan mencobanya untuk bisa masuk ke dalam roster dan kita tidak tahu akan seperti apa hasilnya Ucap Bram di lansir One Esports Para Araki Kingdom tentunya merindukan aksi dan skill dari Araki Lemon di skena kompetitif Mobile Legends Yang penasaran akankah Jelly Boy benar akan bergabung ke Araki Hoshi Patut ditunggu info selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video video terupdate dari channel ini Dan bye-bye Terima kasih telah menonton